Pak Jokowi itu menurut saya orang yang paling anti Pancasila karena kebijakannya memfasilitasi orang untuk serakah. Nah Jokowi ini merusakkan semua. Kita mulai mencanakan yang kita sedukan, media revolution. Media revolution itu ada satu, kita dentangkan. Revolusi dimulai, tapi perlawanan, ide-ide perubahan nggak boleh berhenti. Jadi Jokowi ini menerapkan eksistim ekonomi barbarian. Barbar itu nggak ada otaknya gitu loh, barbar itu Pak. Kebijakan yang tidak ada otaknya. Selamat datang di channel Abram Samad Spika. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Tokoburu, netizen, kita pasti semua mengenalnya. Beliau adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. KSPSI, Bung Jumhuridayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selihat wajahnya Bung Jumhur ini sudah bersiri-siri. Walaupun kemarin sempat murung ya. Ah nggak juga. Move on, udah move on. Kita kalah boleh, tapi nggak boleh menyerah. Ah ini kata-kata yang bagus ini. Kita boleh kalah, tapi tidak boleh menyerah. Bung Jumhur, Presiden Prabowo dan Gibran sudah ditetapkan oleh KPU. Posisi buru nih terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Apakah punya harapan besar atau bagaimana kira-kira? Kalau saya pribadi ya, saya kan kenal Prabowo ya. Dari 90-an lah. Bahkan dia ngarang buku juga. Dan apa yang dia baca, saya ngerti lah begitu. Jadi sebetulnya... Ngerti jalan pikirannya? Ngerti jalan pikirannya. Pak Prabowo punya narasi. Narasi besar untuk bangsa dia punya. Sangat berbeda, bumi dan langit dibandingkan dengan Pak Jokowi lah ya. Oh jadi Prabowo ini lebih hebat dari Pak Jokowi. Jauh sekali. Karena memang dia punya narasi bangsa. Kebangsaan Indonesia mau kemana, dia punya sebetulnya. Dan bukunya itu bagus. Visinya jelas ya? Visinya juga jelas. Nah, kalau saja dia kembali kepada pikiran-pikiran dia itu, saya rasa sih kita punya harapan. Indonesia paradoks? Nah, paradoks Indonesia itu. Paradoks Indonesia. Itu kan dia menjungkir-balikkan pemikiran apa yang berlaku selama ini adalah salah. Oke. Orang negara kaya kok rakyat miskin. Kira-kira gitulah. Tanah subur kok petani miskin. Oke. Impor dan sebagainya. Itu kan paradoks kan. Nah paradoks-paradoks ini dibongkar dalam buku itu. Nah, seandainya dia menggali itu lagi dan sebagai penguasa ya, yang begitu besar sebagai presiden, harusnya apa yang dipikirkan itu bisa dilaksanakan. Oke. Jadi Indonesia bisa bergerak dari suasana yang kelam ini gitu loh. Oke. Kira-kira nasib buru juga kalau menurut Bum Jumur sebagai orang yang mengenal Pak Prabowo, itu ada harapan ketika pemerintahan Prabowo berjalan? Iya. Setidak-tidaknya dia pernah berinteraksi yang luar biasa dengan teman-teman perbuduhan. Oke. Dan beberapa gagasan yang sekarang dicanangkan oleh Omnibus Law itu kayak outsourcing, kontrak, dan sebagainya itu dia siap untuk memperbaiki itu gitu loh. Jadi sebetulnya ada hopes untuk itu. Kemudian tentang upah layak, daya beli yang tinggi, dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi ya semua happy kan. Jadi apalagi kalau buruh itu kan sebetulnya kan instrumen penting upah ya. Upah itu instrumen penting untuk redistribusi kekayaan. Jadi orang itu boleh kaya, tapi jangan serakah. Nah, sekarang ini, zaman Jokowi ini, semua orang, atau khususnya orang kaya ini, semakin difasilitasi untuk serakah. Ini yang nggak boleh. Ada medianya untuk serakah? Difasilitasi. Oh, difasilitasi. Jadi ini anti-Pancasila. Pak Jokowi itu, menurut saya, orang yang paling anti-Pancasila. Oke. Karena kebijakannya memfasilitasi orang untuk serakah. Menciptakan oligaki sedemikian rupa. Luar biasa, tanpa batas lah gitu. Dan menggusur rakyat kecil, masyarakat adat, misalnya kalau di perkebunan, ketimpangan pemilikan tanah. Mohon maaf nih, zaman Pak Harto, Anda paling marah lah dengar nama Pak Harto baru ini. Tapi sudah kemaafkan dia. Ya, artinya kita soal anti-demokratis. Tahu nggak pernah dengar PIR? Iya. Perkebunan inti rakyat. Inti rakyat. Maksimum inti perusahaan, oligarki lah, atau konglomerat, hanya boleh 20%. 80% dikasih ke rakyat. Tanah-tanah itu. Transmigrasi, apapun namanya. Sekarang tahu nggak? Di balik. Swasta boleh 80%, yang rakyatnya 20%. 20% pun susah. Ribut terus sama rakyat. Bunuh-bunuhan. Dijaga sama aparat, supaya dipersulit lah atau apa gitu. Pemilikan lahan untuk rakyat itu. Jadi, bayangin, zaman Pak Harto, swasta, pemilik modal, boleh menguasai tanah 20% dalam sebuah perkebunan ya. Yang 80%-nya digunakan oleh rakyat, kebun itu, dan kemudian dia sebagai inti, dia beli, atau dia pabrik lapas sawit, atau apa namanya gitu. Nah, sekarang sebaliknya. Perusahaan ini boleh memiliki sampai 80%, bahkan faktanya lebih dari itu. Artinya kan dari sisi kerakyatan, itu lebih bagus dong. Anda mau ngomong apa zaman itu appear lebih bagus daripada sekarang? Nggak bisa. Itu lebih bagus, karena rakyat itu lebih banyaknya. Karena satu kebun sawit itu, satu hektare bisa, sekarang nih ya, 6 juta. Jadi kalau ada satu keluarga menguasai satu hektare saja, apalagi zaman duluan Pak Harto bisa 2 hektare, 3 hektare. Kalau menguasai satu hektare saja, berarti pendapatannya 6 juta per bulan. satu keluarga. Sekarang kan cuma 2,5, 3,2. Itu kalau gaji resmi. Sekarang banyak yang harian, yang apa, jauh di bawah itu. Jadi berarti Buung Jumhur, suwarto itu lebih manusiawi? Daripada setelah reformasi, dari sisi, dari sisi kita ngomong data ya. Oke. waktu reformasi Pak Abraham Samad dan saya marah-marah dan semua teman-teman, itu ketimpangan 0,3. Betul. Sekarang 0,4. Artinya 0,4 itu syarat minimal untuk revolusi, untuk perubahan. Enggak, itu memang betul Pak. Ada studinya, ketimpangan 0,4 itu sudah menjadi titik lawal sebagai dimulainya revolusi, revolusi perlawanan. Zaman Pak Abraham itu 0,3. Kita ada reformasi, kok harusnya kalau 0,3 turun dong atau minimal sama deh. Atau kurang biar ada pemeranahan. Karena kritik kita juga dulu kan seolah ketimpangan dan sebagainya. Nah jadi, artinya reformasi seperti ini, gaya seperti ini, sama sekali bukan reformasi yang dibayangkan oleh kita. Apalagi di politik. Sekarang manipolitik dimana-mana. Rakyat kita juga kacau. Rakyat kita ini juga dia saling berkelindan dengan yang dipilihnya. Ya udah, kalau mau bayar saya, sekian gitu. Ada yang sampai satu paket lah, kasihan. Jadi siapa yang jadi anggota DPR, siapa yang mau jadi, itu adalah berapa banyak dia keluarkan uang. Kan gila demokrasi kayak begini. Apa yang Anda bisa bertahan dengan sistem kayak begini? Rusak negara kita. Jadi, menurut Bu Jumur, demokrasi liberal yang kita adopsi ini sebenarnya justru menyensarakan rakyat kecil ya? Demokrasi liberal itu mungkin kurang tepat Pak. Demokrasi liberal prasaratnya, apanya, sistemnya, tapi dilakukan secara barbarian. Jadi ini barbar ya? Barbar, karena sesam, bukan sekedar liberal, tapi barbar. Kalau liberal kan tidak ada orang dipaksa, dibayar, di apa, nggak ada dong. Ini kan barbar kayak begini Pak. Jadi orang, ya mungkin di reward and punishment lah. Ikut atau nggak ikut. Kalau ikut, kamu dapat duit sekian. Ikut, kamu akan macam-macam lah. Ditakut-takutin lah kamu ini. Nah gitu loh. Ini barbar Pak. Kalau liberal tuh, ya silahkan aja. nggak ada tuh. Urusan-urusan itu nggak ada. Kalau janji-janji kampanye, cerita lain. Itu memang semua orang harus janji dong. Kalau saya menang, saya akan begini, saya begini-begini. Itu boleh. Tapi kalau disertai dengan pilih saya, nah itu nggak boleh. Dan itulah yang terjadi pada anggota DPRI dan sebagainya. Karena itu. Jadi saya udah nggak tahu seperti apa masa depan. bangsa bangsa bangsa. Berat, berat. Ini kan menarik tadi nih, Bung Jumur bilang syarat untuk revolusi sudah terpenuh ya. Iya. Tapi kan kita lihat juga Bung Jumur ya, bahwa ketika Prabowo ini terpilih, seperti tadi Bung Jumur lihat, bahwa masih ada harapan kalau melihat visi-visinya ya. Seperti yang dia pernah ungkapkan di dalam bukunya itu. Apakah kalau menurut Bung Jumur lihat, bahwa kalau nanti misalnya Prabowo ya, pada akhirnya dilantik dan menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya, kesejahteraan buru ya, itu kira-kira sesuai dengan harapan teman-teman buru sekarang. Iya, kalau melihat backgroundnya, berpotensi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Walaupun saya tahu orang-orang di sekitarnya adalah, ya bisa saya bilang, yang memang tidak menginginkan itu terjadi. Apalagi di situ ya ada Erlangga Hartarto, itu yang bikin Om Nuguslow itu, ya kan, dan beberapa partnya. Itu yang bikin, dia yang jadi panglima tertingginya. Motor, motor. Motor utama gitu, dengan Kadin ya itu waktu itu. Yang bikin, yang kita nggak diajak gitu loh. Tiba-tiba jadi aja gitu. Aduh, kayak copet waktu bikin undang-undang gitu. Ngumpet-ngumpet gitu. Ngumpet-ngumpet langsung dibikin. Nah, jadi kalau Pak Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang itu, dan saya rasa sih harusnya dia bisa. Karena dia ini kan, ya ini ngerat lah. Tidak ada lagi ya, dia udah umur, kekayaannya sudah cukup. Betul, dan dia punya background yang bagus, background orang tua yang berjuang, dan semuanya gitu ya. Harusnya tidak bisa masuk dalam bayang-bayang orang yang tadi saya sebut seperti itu ya. Nah, artinya harapan itu ada. Dan, sekali lagi saya mengatakan, yang diharapkan buruh itu bukan pokoknya. Yang diharapkan buruh itu kan keadilan. Keadilan. Ada kebijakan yang buruh happy, swasta happy, dan pemerintah berjalan gitu loh. Jadi, jangan di trade off kalau buruh happy, pengusaha menderita. Kalau pengusaha sukses, buruh, jangan begitu cara melihatnya. Oke. Karena banyak hal yang bisa dikerjakan bersama, dengan satu guidance dari kebijakan pemerintah, dan akhirnya, contoh gini deh Pak, kenapa biaya logistik kita itu 23 persen. Gak turun-turun, susah banget turun. Sudah berbagai. Ah, gak ngerti saya. Apa yang, mungkin memang terlalu banyak orang korup ya. Malaysia 13 persen. Artinya, swasta itu buang-buang lebih, 10 persen lebih dibandingkan negara setempat kita lah, tetangga kita. Bayangkan kalau 10 persen ini, ini dari GDP loh Pak. Jadi, 10 persen itu untuk dia logistik. Bisa dibayangin, itu berapa ribu triliun itu. Nah, bayangkan kalau itu bisa dipangkas gitu Pak ya, dengan sistem yang, kalau mereka bisa, kenapa kita gak bisa kan gitu pertanyaannya ya kan. Nah, artinya tuh, bisa pengusaha dapat keuntungan cukup gitu. Karena, oh, saya dulu buang 10 persen, sekarang saya gak perlu buang 10 persen lagi. Nah, selebihnya kan bisa dialihkan untuk buruh. Nah, kemudian buruh dan investasi dan sebagainya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu bisa? Nah, kan mungkin pemerintahnya gak serius untuk menurunkan itu. Menurunkan dari 23 menjadi ya 15 kayak, berapa kayak, masa manteng aja segitu, gak berubah-berubah. Yang benar aja. Jadi, memang pemerintahnya yang tidak punya kebijakan untuk menurunkan ya, kalau menurunkan? Karena, pemerintah sekarang ini idenya, what's for me? Apa untuk saya? Kalau saya bikin kebijakan ini, apa untungnya buat saya? Menteri? Mungkin Presiden juga gitu. Jadi, kalau misalnya gak ada untungnya, untung buat saya untuk keluarga saya apa? Kalau gak ada, saya gak bikin kebijakan itu. Jahat Pak ini. Kalau istilah Roky kan, jangan jadi baggage, excess baggage ya apa? Beban. Jokowi dan keluarga ini menjadi bebannya Prabowo. Jadi, Pak Jokowi ini jadi bebannya Pak Prabowo ya? Oh iya, akan terus jadi beban. Jadi, saya rasa harus keluar. Berarti dia harus memutus rantai itu ya? Mutus rantai, setidaknya apa yang dilakukan Jokowi, diputus. Kebijakannya. Kalau enggak, buru akan melawan terus Pak. Oke. Buru tuh bukan makin kecil, makin besar. Jadi, saya rasa kalau dari hari ke hari, terus kita konsumsi, kita enggak, karena saya selalu mengalami, kita enggak boleh nyerah. Kita kalah boleh. Kalah itu mungkin kita enggak punya uang untuk rapat, enggak punya uang untuk bensin. Karena kan mereka semua biaya sendiri kan. Terus kita enggak berhasil. Nah, oke, enggak apa-apa itu. Tapi jangan sampai jiwa kita mengatakan, wah ini benar, kita yang salah. Waduh kacau. Bung Jemur, kira-kira apa yang membedakan kali ini, perayaan buru nih, 1 Mei nanti, dengan perayaan-perayaan sebelumnya? Ya, jadi gini ya Pak, ada sekarang segelintir pimpinan buru juga, terjebak pada semacam May Day Fiesta. Oke. Jadi semacam hiburan feta-festa dalam hari buru. Soalnya menjadi hari kemenangan kira-kira begitu. Seremoni gitu. Seremoni. Jadi, nah, dari kami, SPSI, dan puluhan ventilasi lain, mengatakan, saat ini enggak tepat kita mengatakan itu. Karena kita dalam keadaan yang sangat mendung, bagi kebahagiaan dan sejahteraan kaum buruh. Karena itu, kita mulai mencanakan yang kita sebutkan, May Day Revolution. Wow. May Day Revolution itu ada satu, kita dentangkan, revolusi dimulai, ya, dan tidak harus sekali jadi kan. Tapi perlawanan, ide-ide perubahan enggak boleh berhenti. gitu. itu kita pencadangan itu. dan tentunya bukan hanya soal buruh ya, kalau buruh itu kan sangat terkait juga dengan berbagai kebijakan yang lain. Kita bisa lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dampaknya ujungnya ke buruh juga. Oke. Kira-kira begitu. Jadi, revolusi dimulai tanggal 1 Mei ya? 1 Mei kita mulai lebih serius. Lebih serius. Iya, definisi sementara ini yang saya lakukan adalah, yang kami lakukan, revolusi itu kan sebenarnya pada perubahan kebijakan. Oke. Kita juga tidak bicara orang per orang lah. Kebijakan berubah. Oke. Itu revolusi buat saya. Kalau omnibus lo aja bisa dicabut, itu revolusi. Itu buat saya bergikampur revolusi. Kemudian ada lagi undang-undang reforma agraria. Oke. Jadi, apa namanya, rakyat bisa memiliki tanah. Itu revolusi sebetulnya. Dan, orang berkuasa, harusnya kan memang menjalankan konsep ya. Oke. Ya, seperti itu gitu. Kira-kira besok nih, Bung Jumur, kekuatan buruh yang akan melakukan revolusi nih, atau turun ke jalan. Iya. Itu ada jutaan kira-kira? Eh, di Jakarta, dari Jabodetabek. Oke. Kalau saya baca berita-berita di, ini ya, dari Banten, dari mana gitu, akan tumplak lah ratusan ribu buruh ya. Buruh aja, tapi yang di luar buruh pun, mereka mau gabung dari gerakan civil society. nggak apa-apa. Ini karena, saya bilang nggak, omong kosong UMKM bisa berkembang, kalau daya beli masyarakat, anjlok. Sekarang dimulai, Pak. Bapak datang ke warung-warung kecil, yang biasa dibeli oleh kaum buruh, itu sekarang omsetnya turun, Pak. Tadinya dia bisa sehari mungkin 2 juta, sejuta gitu ya, omset. Sekarang omsetnya drop mungkin di maru. Pokoknya warung-warung kecil, Pak, yang di ujung-ujung. Karena mereka buruh nggak punya uang. Dan itu kan terbukti dari, ahli ekonomi ngatakan, Pak, semakin banyak orang yang tabungan, mantap, misalnya. Oke. Jadi di bank tuh ada, di bank Indonesia ada datanya. Oke. Orang Indonesia sekarang makan tabungan. Nah, itu kan satu bukti ya bahwa, yaudah, makin susah. Oke. Nah, dengan undang-undang itu makin inah. Jadi, kalau misalnya daya beli hancur, maka kegiatan ekonomi yang lain juga akan hancur. UMKM akan hancur. Masih, semakin banyak orang yang menderita dan yang marah gitu. Dan bahkan, sektor-sektor yang lain juga, kayak baju apa semua. Kalau daya beli turun kan turun juga, sepatu dan sebagainya. Termasuk motor, misalnya. Itu kan berkurang terus, kalau buru makin mendapatannya berkurang gitu. Jadi, engine of growth itu kan daya beli. Oke, Bung Jumur. Apa sih kebijakan yang paling parah di regime ini, yang betul-betul bisa kita lihat bahwa itu sangat menyensarahkan kaum buru, kaum pekerja? Ya. Yang pertama gini, Pak. Kita ini punya syarat untuk bisa menjadi negara baju ya. Tapi syarat-syarat itu nggak pernah dieksplor dengan sungguh-sungguh. Syarat-syarat itu apa? Syarat tanah yang makmur subur. Kenapa sih kita kemudian menjadi pengimport terbesar gitu? Karena kita, gula ini negara dulu, zaman tahun 30-an, menjadi pengeksport gula terbesar. Sekarang menjadi pengimport gula terbesar. Oke. Coba bayangin, Pak. Ya, artinya memang dengan import ini rezekinya gede buat si pengambil kebijakan, Pak. Jadi yang namanya izin-izin import itu, itu triliun, Pak, duitnya, Pak. Ada cuan masuk ke kantor. Cepat sekali. Cepat aman. Aman. Jadi, Bapak bayangkan kalau misalnya ada kebijakan import, itu bedanya triliunan, Pak. Jadi harga di sana berapa, harga di sini berapa. Oke. Dan duit itu, KPK susah dapatnya. Kenapa? Karena uangnya nyangsang di sana. Ya, udah. Sesekali di apa-apa diambil. Beda kalau uangnya ada di sini, money laundering. Jadi, ya kayak Garuda dulu, Pak. Ingat nggak? Yang Garuda itu kan ketemunya bukan oleh KPK. Tapi ketemunya oleh KPK-nya Inggris. Ingat kan waktu pembelian di duit Garuda itu? Dia ketahuan menerima kickback atau apalah gitu, kira-kira. Karena ada di Rolls Royce bilang, Anda menyogok beberapa negara, termasuknya Indonesia. Kemudian KPK, kerjasama, dapat ya. Karena uangnya di sana, susah kita dapat. Nah, impor yang lain juga gitu. Oke. Jadi itu satu ya. Jadi memang luar biasa, Pak. Korupsi ini luar biasa. Jahat sekali. Yang kedua, SDM, Pak. Kalau SDM sebetulnya, kita mumpuni, Pak. Gimana kita udah bisa membuat produk yang komponennya itu 70-80 ribu. Namanya pesawat terbang. Mobil itu paling tinggi 15 ribu, 20 ribu komponen, Pak. Atau kereta api itu. Cuma berapa puluh ribu. Ini artinya kita sudah mencapai titik yang wil tinggi. Tapi kita nggak serius. Oke. Artinya bukan kita harus bikin pesawat, tidak. Tapi kalau kita bisa bikin ini, artinya yang lain harusnya bisa gitu. Oke. Tapi tetap tidak ada keseriusan. Jadi gini, Pak. Memang visi pemimpin itu penting. Hmm. Jadi kalau visi pemimpinnya mau serius, itu bisa. Tapi kalau memang tidak, ya susah. Kepimpin di sini ada kepemimpinannya. Tapi tetap pemimpin tertinggi itu penting. Jadi presiden itu penting. Nah, Jokowi ini merusak ini semua. Jadi kita nggak pernah punya keinginan untuk mengeksplor apa yang kita punya untuk bangsa kita. Jadi sehingga kayak tadi, Perkembunan Inti Rakyat, Reforma Agraria. Masa ada perusahaan punya, apa? Kita 9 juta hektare, Pak. Ada satu perusahaan itu. 9 juta hektare dikeluari satu orang gitu ya. Aduh, satu perusahaan. Itu kan buat saya kebijakan itu, Pak. Di sisi lain, petani kita nggak punya lahan? 0,2 hektare. Itu kan semua kebijakan. Jadi dia berada di pihak mana. Ini memang kepemimpinan akhirnya penting. Nah, karena itu kita berlomba-lomba ingin mendapat kartu pemimpin yang benar. Yang tidak bisa ini. Jadi sebetulnya ya itulah, Pak. Itu intinya? Itu intinya. Kembali lagi kepada keberanian pemimpin dan syarat-syarat untuk kita menjadi bangsa yang sejahtera itu ada semua. Tapi mau nggak kita? Oke. Berarti kalau begitu konsen buru tetap kepada tuntutan-tuntutannya ya. Mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Memaksa, menekan. Menekan ya. Supaya pemerintah melakukan perubahan. Kita akan banyak melakukan hal yang lain lagi nanti kalau tidak dipenuhi juga. Jadi, masih termasuk salah satunya tuntutannya undang-undang cipta kerja ya? Salah satunya ya, itu yang utama. Tapi yang lain-lain juga banyak. Sekarang ada undang-undang apa lagi? PP2SK yang pengembangan sistem keuangan itu. Sekarang dengan BPJS itu bisa dikuasai pemerintah lah kira-kira gitu. Wah, itu ngeri loh ya, Pak. 250 triliun itu. Itu duit buruh itu. Nah, kalau tiba-tiba nggak jelas penggunaannya buat buat bayar apa bayar apa oleh APBN dan Menteri Keuangan, wah ngeri itu, Pak. Tiba-tiba buruh bisa hilang duitnya. Karena kan sekarang gini, Pak. Kayak Asabri, apalagi Jiwasraya, itu kan jelas. itu gede banget korupsi gitu, Pak. 23 triliun, 18 triliun kan gitu ya, korupsinya kan. Kok bisa sih, Pak? Saya pikir korupsi 5 triliun, dulu 6,3 triliun editan sebilan ya. Terus ada lagi apa gitu, 6,8 triliun. Saya rasa itu udah gede banget. Senturi dulu kita anggap gede banget. Iya, gede banget. Ini tuh biasa itu. 18 triliun, 23 triliun, apa Asabri, Jiwasraya. Terus kemarin lagi ada Timah, Timah. Aduh, saya bilang. Katakanlah kalau Timah itu biaya, potensi biaya, karena ini gitu ya. Tapi ini, yang udah real, dimakan duitnya. Duit terkumpul, di Asabri, di seorang, terkumpul, dimakan gitu. Dan negara ganti loh, Pak. Sekarang negara ini, pelan-pelan membayar itu. Sekarang, kan kita coba, Pak. Oke. Jadi memang ngeri, Pak. Pak, tahap ramus sahabat harus, nggak tahu, tapi kan orang mungkin takut seberamus sahabat. Menjur, ini kan menarik ya, kalau kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan ini nggak pernah berpihak kepada kesejahteraan ya. Ya. Oleh karena itulah, buru tidak pernah berhenti untuk menekan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebenarnya intinya begitu. Betul. Salah satu tetap pada tuntutan semula yaitu undang-undang cipta kerja. Paling parah. Paling parah. Kalau menurut Bung Jumur lihat, apa yang menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari teman-teman DPR, salah satu contohnya misalnya undang-undang cipta kerja, itu kalau kita identifikasi, dia lebih berpihak kepada dunia usaha. Pengusaha. Apakah karena background hampir sebagian besar orang-orang di DPR itu punya latar belakang sebagai orang yang memiliki usaha? Kira-kira bagaimana itu? Iya, iya. Jadi betul. Jadi kalau nggak salah itu ada 294. Kira-kira 294 anggota DPR ini sekarang itu pengusaha. Oke. Nah sekarang saya nggak tahu nih yang 2024 sampai 2029 nih. Lebih banyak lagi. Jangan-jangan 350 lagi ya. Artinya kalau mereka, karena memang Pak, kan tadi saya bilang orang yang bisa dianggota DPR terus punya uang. Oke. Harus menyogok rakyat. Oke. Akhirnya bisa ada 30 miliar, bahkan ada 40 miliar Pak untuk jadi anggota DPR. Gila. Bisa bayangin nggak Pak Pak? Nah ketika dia jadi, orang yang bisa jadi artinya pengusaha dong. Iya. Atau orang yang didukung oleh oligarki. Oligarki atau bandar lah. Oke. Orang biasa tadi dukung bandar untuk kemudian mengabdi kepada bandar kan gitu. Nah kalau ini jumlahnya, dan ini sudah mayoritas dan akan semakin mayoritas di DPR, teorinya semakin susah untuk ada perbaikan. Teorinya Pak. Oke. Karena itu gagasan-gagasan ya revolusi, gagasan perubahan, reformasi jilid 2 dan sebagainya. Itu menjadi manifest kembali dan relevan untuk terus di ini. Jadi di riset gitu loh. Oke. Kayak udah kita riset ulang deh ini. Kok kayak begini suasana Indonesia yang kita bayangkan jadi ngaco. Jadi seperti itu Pak Bram Samad. Oh jadi memang ini ada pengaruhnya karena hampir mayoritas parlimen kita dikuasai oleh pengusaha-pengusaha ya? Pengusaha oligarki. Jadi artinya ada undang-undang yang membela rakyat itu hampir tidak mungkin. Gak mungkin loh. Hampir tidak mungkin. Susah. Kalau ada cuma basa-basi aja. Ya datang banyak contohnya kan. Termasuk yang paling parah undang-undang cipta kerja ya? Cipta kerja, undang-undang minerba, undang-undang, masyam-macam. Oke. Oleh karena itu kalau menurut Bung Jungur pasti jalan keluarnya sebuah perubahan yang besar ya? Yang tadi Anda maksudkan itu ya? Betul. Itu masih menjadi apa ya terlintas di pikiran orang-orang tertentu lah. Orang-orang, para aktivis, mungkin mahasiswa dan para intelektual, para profesor, guru besar, kampus. Pikiran itu masih ada. Udah kita riset ulang deh. Ada pikiran seperti itu. Nah tapi tetap dalam jalan konstitusional. Tapi sebaliknya kalau para Bowo bisa keluar dari bayang-bayang itu semua. Kalau saya bilangnya jalan Musa atau jalan Gorbachev. Oke. Kalau para Bowo melakukan jalan Gorbachev atau jalan Musa, Nabi Musa kan rakyatnya brengsek semua gitu loh. Tapi dia yang melawan perbaikan, sendirian. Gorbachev juga. Dia sengdian partai komunis, presiden Soviet Union ya. Tiba-tiba dia bikin gelasut perestroika. Akhirnya terjadi demokratisasi. Kan jalan sendirian. Iya. Nah kalau para Bowo bisa melakukan itu serius, tidak harus mengertikan kita bubar. Tidak. Ada perbaikan yang nyata. Saya masih agak percaya saya. Kita lihat aja lah. Kita saksikan. Siapa tahu betul. Minimal gini ya. Pak para Bowo monggo tolong bapak baca kembali buku Paradox Indonesia. Kalau dia mau baca buku Paradox Indonesia, insya Allah Indonesia selamat. Tapi kalau dia nggak mau baca, buku yang dia tulis sendiri. kira-kira kita challenge gitu aja lah. Enggak usah susah-susah. Jadi harapan kita ini kita masih timpahkan ya sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan tetap mengkritisi ya. Iya. Itu satu. Kalau dia nggak berhasil yang tadi saya bilang. Teman-teman yang punya pikiran-pikiran meriset ulang itu bisa terjadi. Apalagi dengan geopolitik internasional yang semakin tidak menentu kan. Kalau ada perang terbuka, ketegangan yang luar biasa di dunia ini, maka dolar akan pulang kampung. Kemudian harga BBM akan melesat tinggi. Pasti krisis Pak. Indonesia pasti krisis. Dan kalau krisis, orang yang pasti dianggap bertanggung jawab adalah pemerintah. Tidak becus gitu. Walaupun sebetulnya tidak seperti itu sepenuhnya gitu. Tapi dianggap oleh masyarakat seperti itu. Karena ya pokoknya lu salah gitu aja lah gitu. Ya kan kalau kita lihat situasi ekonomi kita bingung huria. Ini semakin parah. Harga-harga bahan pokok beras ya. Semakin tinggi. Kemudian ekspor kita menurun. Yang besar impor. Kemudian kalau kita lihat pengaruh perang Ukraina, Rusia, Palestine. Ini kan mempengaruhi harga bahan bakar ya. Kalau ini melonjak dan lain-lain sebagainya. Apakah ini akan semakin memperparah terhadap teman-teman di Buruh? Ya jadi memperparah tapi juga bisa menjadi kabar baik untuk satu perubahan yang tadi Pak Abram katakan itu. Karena apapun kita meyakini bahwa Indonesia itu tidak di ruang vakum. Indonesia di ada di antara negara bangsa-bangsa gitu. Jadi mohon maaf aja ya reformasi dulu kan ada krisis mon. Respon dari Thailand turun sampai menyerang Indonesia. Lebih ekstrim lagi apa? Indonesia merdeka lah. Indonesia merdeka itu 14 Agustus Hedus sama Nagasaki di bom. Tiga hari kemudian setelah itu dia menyerah tanpa syarat kepada aja dia pasrah bongkokan lah. Jepang menyerah kepada sekutu? Habis-habisan nyerahnya Pak. Akhirnya Indonesia dengan anak-anak muda mendesak pimpinan-pimpinan bangsa waktu itu nyatakan kemerdekaan. Menggunakan momentum ya? Moment itu. Bayangkan kalau tidak di bom. Lagi kuat-kuat ya Jepang itu. Nggak mungkin lah kita bisa merdeka. Tapi kan itu menjadi takdir. Nah jadi kita juga bersiap-siap bila mana itu terjadi menjemput takdir itu ya dengan cara bersiap-siap. Karena sudah kelihatan juga. Kalau tidak terjadi ya nggak ada masalah. Kita tetap bisa berjalan dengan perbaikan-perbaikan lebih otonom. Tapi kalau tiba-tiba ada keramaian di selat Taiwan impor barang-barang nggak bisa masuk ketegangan di situ ya. Wah harga itu nggak karu-karuan Pak. Nah ini sekarang kan Amerika sudah mengasih uang 95 miliar dolar kan? 65 miliar dolar untuk Ukraine 28 dolar untuk Israel dan 5 miliar dolar untuk Taiwan. Artinya ketegangan. Ini kita tunggu aja sampai seberapa jauh ini. Kadang-kadang perubahan dunia kan tergantung dari orang-orang juga ujungnya Pak. Ada pemimpin yang sableng ada pemimpin yang ini. Ujung-ujungnya bisa begitu juga Pak. Jadi ya kita akan lihat mudah-mudahan bangsa kita selamat dan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan tanpa ada korban lah kira-kira begitu. Oke, Bu Jumur ini kan tuntutan kaum buru masih seperti dulu ya termasuk salah satunya cipta kerja, perbaikan kesejahteraan dan perbaikan-perbaikan terhadap regulasi-regulasi yang lebih berpihak kepada rakyat termasuk ini yang akan diagendakan termasuk ini menjadi tuntutan teman-teman buru di 1 Mei depan. Apakah tuntutan-tuntutan ini akan diajukan ke DPR atau sekaligus ini disampaikan kepada Presiden terpilih untuk dilakukan perubahan-perubahan ke depannya kira-kira? Ya, karena ini kan masih transisi ya bisa dibilang. Presiden yang berkuasa sekarang kalau dia insaf-taubat bisa oh, bisa. Makanya kita kalau istilahnya kita kita menggesak supaya Jokowi mencabut atau membuat perpu perbaikan undang-undang ini gitu. Oke. Kalau nggak bisa ya ditipkan kepada Presiden yang akan datang. Tapi ini nggak akan pernah berhenti gerakan ini. Oke. Gerakan perlawanan kaum buruh nggak akan pernah berhenti. Ada nggak harapan dari teman-teman buruh bahwa tuntutan mereka itu akan didengar nih oleh Jokowi? Kita, kan ini masih Jokowi nih belum Prabowo kira-kira. Jadi gini Pak, kalau jujur ya. Ada yang, ini kita nggak berhasil tapi keliru juga menganggap seperti itu. Jadi ada peperangan-peperangan kecil lah gitu ya. Kita berhasil. Jadi tuntutan-tuntutan misalnya soal kebijakan upah karena gerakan massa berhasil berubah kebijakan itu. Ada lagi soal pensiun yang harus usia 56 baru bisa ngambil kalau walaupun dia pensiun dia dipecat umur 40 dia baru bisa ngambil umur 56 kan itu kan kita marah waktu itu. Gimana orang mau usaha kalau dia umur 50 dia dipecat misalnya. Atau dia berhenti. Masih 6 tahun kan? Masih menunggu. Dan 50 tahun susah cari kerja loh Pak. Kalau orang 50 tahun cari kerja susah Pak. Tapi kalau dipecat umur 30 masih oke lah. Jadi umur 50 diberhentikan dia baru boleh ngambil umur 56 itu kan artinya bisa mati duluan dia. Kerja gak diterima dimana-mana gak bisa ngapang-ngapang gak ada modal untuk usaha karena gak bisa ambil duit. Nah itu ada desakan dirubah. Emang levelnya peraturan gubernur lah atau peraturan menteri lah levelnya. Nah ini undang-undangnya yang bikin DPR dan presiden. Jadi kalau ini cukup dengan 5.000 10.000 orang untuk merubah itu untuk peraturan menteri mungkin sekian 1.000 orang 10.000 orang tapi untuk peraturan mungkin ratusan ribu orang dan berkali-kali dan melumpuhkan perekonomian nasional mungkin baru bisa dicabut. Jadi tetap ada stagesnya gitu lah Pak. Jadi bukan gak pernah berhasil kita berhasil di beberapa mohon maaf ya silahkan Bapak pelajari di tempat-tempat buruh yang berorganisasi dengan baik terkonsolidasi terkonsolidasi dengan baik kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu kita gak berkonsolidasi berorganisasi langsung ditilap abis kita dengan pengusaha. Biasanya kongkalikong dengan pemerintah. Abis tuh. Itu fakta. Itu studi Pak. Gak bisa dibohongin. Oke. Oleh karena itulah tujuannya menurut Buang Jumur bahwa sebenarnya momentum hari buru itu juga dijadikan momentum untuk melakukan konsolidasi ya. Pasti. Pasti dan ini sudah berlasmen terus kita menghadapi itu. Saya rasa teman-teman menyaksikan. Kita udahlah sekat-sekat itu mulai kita hilangin. Walaupun sekat itu enggak terlalu signifikan lah. Jadi enggak terlalu signifikan misalnya organisasi ini tetap dia menyatu ya. Nyatu sekarang banyak gabungan aliansi gerakan buru Indonesia kan judulnya itu. Itu puluhan federasi di situ termasuk SPSI dari situ. Oke. Gabung di situ. Jadi enggak ada bisa orang mempetah-petahkan aja. pokoknya idenya itu. Oke. Kita tidak politik kita idenya itu aja. Murni gerakan buru. Murni gerakan buru. Dan ya memang kita enggak berpolitik kan. Buru itu sementara ini tapi berdampak politik bisa. Oke. Tapi tidak kalau politik kan untuk berkuasa Pak. Kalau Anda yang disebut dengan main politik artinya Anda bersiap-siap untuk menjadi apa jadi apa jadi apa itu politik. Makanya disebutkan. Kalau tidak berniat itu kita hanya gerakan itu bukan bukan partisan namanya. Oke. Tidak ikuti. Menarik tadi nih Bung Jumur katakan bahwa setelah reformasi setelah reformasi kita lihat kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh setiap rejim itu sebenarnya tidak berpihak kepada kaum buru. Bisa enggak Bung Jumur membandingkan kita enggak bicara order baru ya. Karena tadi Bung Jumur kata order baru itu kalau kita lihat justru kebijakan-kebijakan order baru itu lebih banyak menguntungkan lebih berpihak kepada rakyat kecil. Seperti PIR tadi ya contohnya. Ini kita mulai dari era reformasi. Bisa enggak Bung Jumur membedakan setelah era reformasi kebijakan rejim presiden siapa yang menurut Bung Jumur itu justru sangat tidak berpihak kepada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mementingkan rakyat atau buru. Ini soal buru dulu ya. Contoh gini perselisian hubungan industrial. Dulu ada namanya P4D, P4P. Mungkin pada denger zaman dulu ya. Jadi penelitian perselisian di daerah dan yang namanya gubernur atau menteri itu punya kekuasaan untuk final. Seperti itu. Itu artinya apa Pak? Ada intervensi negara. Negara diberikan kesempatan untuk membela yang lemah. Sekarang kan enggak Pak ada PHI ya. Undang-undang PHI tahun 2002 itu sedikit ada masalah kamu kok ke hukum aja deh. Bapak tahu hasilnya mayoritas mungkin 90% Pak itu kalah buru dalam perselisian perselisian. Belum lagi dia lama biayanya ini. Jadi akhirnya nyerah gitu loh. Kalau dulu enggak begitu deadlock sampai ke dinas atau ke menteri ujungnya kata menteri ini yang benar kamu bayar kalau enggak kamu akhirnya bayar atau apa. Ini contoh yang yang dirasakan ya. Dulu ada DPM4P. Nah sekarang jadi ada liberalisasi memang. Itu terjadi dan akhirnya kemudian apalagi Undang-Undang 13 2003. Undang-Undang 13 2003 zaman dulu memang orang ingin mengubah terus tuh Undang-Undang 13 tentang kendaraan kerjaan. Nah kemudian itu kan begitu ada ide mau berubah kita protes. Kena. Enggak bisa. Ini Undang-Undang ini yang mengawal buruh supaya tetap berdaulat dan sejahtera tiba-tiba dibikin omnibus law. Ya kan omnibusnya memang tidak menghapuskan Undang-Undang 13 23 tapi pasal-pasalnya dianggap enggak berlaku enggak berlaku kan gitu omnibus law kan diambil cuplik-cuplik satu-satu. Emang lengik juga ini cara-caranya gitu loh. Akhirnya ya itu. Jadi saya katakan bahwa itu ternyata enggak berhasil. Jadi ya ada perubahan yang lebih merugikan rakyat banyak dan lebih membela lebih mengabdi kepada korporat kita tidak perlu menjadi maksis untuk menyatakan bahwa negara di era Jokowi ini menjadi penjaga malam kaum oligarki atau kaum kapitalis. Dan kita tidak harus menjadi fundamentalis Islam untuk menyatakan bahwa tidak boleh harta-hartamu hanya ber edar di segelintir manusia saja di antara kamu. Ya harus lebih merata. Tidak perlu kita menyatakan bahwa Jokowi melanggar nafas itu dan Jokowi melanggar azaz Islam yang harta-harta itu tidak boleh. Tidak perlu menjadi fundamentalis dan tidak perlu menjadi maksis. Memang sudah kurang ajar banget ini kebijakan jamu sekarang. Jadi harus kita lawan terus. Oke, jadi menurut pandangan Bung Jumur jadi memang sejak era reformasi itu kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan itu sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil dan buru ya? Jadi gini Pak, saya bilang SBE Neolib ya SBE Neolib pastilah karena kebijakannya lebih meliberalisasikan sebelum-sebelumnya juga seperti itu dan Neolib itu tidak apa-apa Pak ada dasarnya ada konsepnya Jelas konsepnya? Ada konsepnya Pak jadi memang satu pemikiran jadi kalau kamu terlalu intervensi bahaya kamu harus berikan kebebasan pasar berikan itu ada teorinya dan beberapa hal bisa SBE bisa dituduh Neolib walaupun dia juga ada beberapa hal dia tidak mau tergerus ke sana dia coba ditarik lagi misalnya kayak undang-undang Minerba SBE bikin undang-undangnya dikebalikan ke BUMN dikebalikan negara dan masuk ke BUMN tapi dirubah oleh Jokowi dilelang ke swasta kira-kira di swastakan dia tidak perlu BUMN lagi karena tidak harus BUMN jadi dia kan sangat luar biasa kemudian dalam Neolib ada perencanaan juga Pak tahap-tahapan perencanaan sangat rapih gitu sistematis sistematis walaupun orang bilang karena terlalu memberikan kebebasan kepada pasar maka rakyat akan ditinggalkan kira-kira begitu nah kalau sekarang barbarian ekonomi Pak jadi Jokowi ini menerapkan eksisi ekonomi barbarian barbar barbar itu tidak ada otaknya gitu loh kebijakan yang tidak ada otaknya misalnya bangun tidur ingat IKN bikin IKN bangun tidur ingat apa bikin ini jadi itu tidak tidak betul tidak ada konsepnya tidak ada konsep ini yang direncanakan kalau Pak Harto ada Repelita PJP dulu pembangun jangka panjang tahap 1 25 tahun Repelita 1 Repelita 2 itu jelas ada tahapan ini enggak Pak ini ingat di situ dan kalau misalnya ingatnya bagus untuk rakyat ini oke Pak ini ingat tapi bagusnya untuk buat saya buat grupnya dia apa buat kelompoknya dia apa rakyat ini enggak enggak dipedulin tiba-tiba ingat apa Omnibusro ganti lah Pak ini enggak cuman bikin dan Sri Mulyani saya sesalkan ya Sri Mulyani Neolib saya enggak sepakat Sri Mulyani itu Neolib bukan ya barbar kebijakannya Sri Mulyani itu kok dia bisa jadi barbarian kebijakannya menjadi budak dari presiden mau apa saja tapi memang Sri Mulyani boleh lah dia pintar apa Neolib saya hormatkan Neolib tapi dia ikut-ikutan tapi ketika dia membenar-benarkan kebijakan yang barbarian ya dia juga bagian daripada bidan atau pelaku utama ekonomi barbarian pelaku utama ya pelaku utama jadi intelektual dader karena keinginan tuannya seperti itu dia laksanakan nah dia menterinya misalnya dan menteri-menteri yang lain jadi from Neolib ekonomi menjadi barbarian ekonomi atau barbarik barbarik ekonomi oke itu kesimpulan saya untuk menilai pemerintahan Jokowi sekarang ini oke tadi ini menarik misalnya bunyu ekonomi barbarian barbarian ini yang diterapkan oleh kereta api cepat coba bapak oke itu kan barbar pak KEL juga barbar barbar pak tiba-tiba begini sekarang udah mulai nagih loh mulai nagih si kereta api cepat KAI minta uang ke APBN tapi udah gak sanggup lagi pemelihara apa sebuah udah nah besok akan menjadi beban negara terus-terusan kecuali itu dihentikan boleh jadi pak kereta api cepat yaudah stop aja cut loss bisa jadi udah gak perlu lah kereta api cepat gak apa-apa dia istirahat dulu mungkin kita hidupkan nanti 20 tahun lagi karena kalau gak dia berapa triliun terus duang negara kesen dan mensubsidi perusahaan asing ini punya Cina pak begitu duit negara masuk sini masuk perusahaan Cina gak bisa bukan masuk ke Indonesia kalau 100% milik kereta api Indonesia masih mending 100% ya gak ada masalah gak ada masalah berarti itu buat uang negara gitu negara lagi tapi kalau ini berapa 90% ya sebenarnya punya Cina ya kalau bapak subsidi itu posisi perusahaan Cina oh itu anti Pancasila anti UD45 anti segala anti gak boleh dan pikiran itu udah ada pikiran untuk mensubsidi udah ada lah ini mah udah terlalu banyak hal yang bisa menemakjulkan Jokowi sebetulnya kalau saya begitu oke Bung Jumur ini kan menarik tadi ekonomi barbaran yang Anda maksudkan korupsi 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 juga besar saya kaget korupsi banyak banget KPK dilemahkan tujuannya supaya barbar tadi supaya bisa dengan dengan seenaknya enaknya Pak gak ada yang kontrol oke menurut Bung Jumur apakah kebijakan yang dijalankan Jokowi itu yang ekonomi barbar itu itu sebenarnya atas perintah atau itu karena kemauan para oligarki yang menyetir pemerintahan ini oh pasti Pak jadi kan saya tadi bilang jadi dia menjadi apa namanya boneka boneka dari para oligarki oligarki itu gue barbar juga kalau pengen serakah sebanyak-banyaknya serakah itu kan barbarian Pak serakah itu barbar Pak kita berhidup berpancasila beragama supaya gak serakah nah dasarnya serakah kalau oligarki ini kan memang serakah nah serakah itu difasilitasi dan melobi supaya difasilitasi artinya memang budaknya ini presiden sekarang itu menjadi kaki tangannya oligarki untuk menghamba kepada keinginan oligarki oligarki hitam lagi oligarki yang putih yang putih gini Pak oligarki putih itu memang mereka menciptakan nilai tambah bikin industri manufacturing apa semua berkebun jelas ada nilai tambah nah ini enggak kan itu oligarki putih ya ya oligarki putih jadi berkeringat orang kaya raya tapi berkeringat itu saya hormat sekarang banyak orang kaya raya tiba-tiba tiba-tiba jadi OKB tiba-tiba ya dia menggunakan fasilitas kebijakan ya kalau dulu kan ersat kapitalism kapitalism kalau orang bekerja itu enggak apa hilitisasi menimbulkan orang bisa nambah kaya boleh nah ini yang memfasilitasi oligarki hitam masa 3,3 juta hektare tanah sudah diambil oleh oligarki itu bisa diputihkan oleh undang-undang cipta kerja omnibus lower nah itu kan jahat Pak pikiran itu kan mengabdi kepada itu enggak ada di undang-undang jadi boleh diputihkan dengan bayar denda dan dendanya aduh kecil sekali padahal satu kebun itu bisa sampai 4 1 hektare ya 1 hektare 4 sampai 6 juta per bulan artinya kalau katakan 5 juta kalau 5 juta rupiah per hektare per bulan kali 3,15 triliun per bulan ngambil dari tanah negara apa negara sebulan 15 triliun setahun 180 triliun dia berapa puluh tahun nyolongkai dan 3 juta hektare kayak gitu-gitu kan aduh sekarang kalau bisa nih Prabowo saya menchallenge itu jangan bayar denda deh serahkan nanti ke masyarakat 3,3 berarti ada 3,3 juta keluarga bisa mengelola 1 hektare aja berarti kan 3,3 juta keluarga katakanlah saat berlima 15 juta orang bisa sejahtera bisa berpengasalan 5 juta per bulan itu kan kenapa harus dibayar denda dengan denda yang sangat seupil dendanya cuma denda seupil lah selama sekian puluh tahun sekian tahun ada utuh aturannya oke serahkan kepada karena itu sudah kandung jadi sawit dan orang itu sudah berkali-kali untung dari sawit yang dia tanam si oligarki ini sekarang sudah serahkan ke desa setempat kepala desa itu kan banyak rakyatnya disitu jadi perkebunan rakyat perkebunan rakyat itu bagian daripada yang harus dipikirkan oleh Pak Prabowo ya 3,3 juta orang aduh pak bahagia masa kita berpikiran kita bayar denda aja dendanya seupil aduh nah ini barbarian ini oke berarti Bung Jurnur masih punya harapan bahwa kalau Pak Prabowo ini dia tidak dikendalikan oleh oleh Garkia nah saya agak melihatnya agak beda karena Prabowo itu hawanya ya mungkin marwahnya ya kan kenal baik nih iya makanya dia marwahnya dia keluarga Ningrat tanda kutip Ningrat Republik lah ya keluarga pejuang roh itu ada roh perjuangannya ada dan itu nyata jadi menurut saya itu terpelihara secara kebatinan sehingga para oligarki hitam pun tidak akan mudah menganggap gue bisa aja ngatur seperti gue ngatur Jokowi kira-kira gue yakin itu gak terjadi pada Prabowo sementara ini gue bersangka baik ya kata kalau berubah kita berharap seperti itu ya kita berharap karena dia punya syarat-syarat untuk tidak bisa didikti dia punya persyaratan kejiwaan materi dan sebagainya untuk tidak didikti atau usia tadi yang semua udah punya tinggal mengabdi saja dia syarat itu udah punya oke nah sekarang bisa gak ya lakukan itu nah itu ya kita tunggu kan oke jadi tetap ada hope lah oke jadi tetap ada harapan kita berharap bahwa pemerintahan ini tidak dikendalikan oligarki seperti yang lalu-lalu bahwa pemerintahan itu kan dikendalikan oligarki ya iya sekarang inilah oke jadi itu yang membedakan antara Prabowo harusnya itu yang membedakan dan akan kelihatan dari kebijakan-kebijakannya nanti jadi kalau Pak Jokowi ini memang agak buruk ya kebijakan-kebijakan ekonominya buruk sekali barbarian kebijakannya Pak Jokowi itu secara ekonomi politik ekonomi politik lah itu barbarian gak bisa diharap sama politiknya pecah belah ideowo kan partai dipecah dipecah gitu kan belum lagi nepotismenya nepotismenya korupsinya makin barbar barbar Pak korupsi Pak saya tuh dulu pernah jadi pejabat Pak takut Pak sekarang nih saya takut saya kembaliin tuh duit itu apa sunatan apa itu karena jadi memang saya terus terang SBY beberapa hal memang bagus dia misalnya dia gak pernah ngambil hari kerja untuk urusan politik dia kalau hari kerja kerja tapi kalau di luar jam kerja dia di rumahnya atau di mana itu itu saya ikutin Pak saya tuh waktu jadi kepala badan 7 tahun saya banyak undangan Pak undangan dari teman-teman aktivis saya kan aktivis background tapi hari kerja saya bilang anda gak mungkin saya hadir di acara anda kalau anda gak gak bicara soal TKI karena kalau anda bicara yang di luar TKI saya di jam kerja saya korupsi waktu dan saya gak pernah Pak jadi kalau anda mau ngomong saya ngomong tentang bangsa di luar urusan TKI undang saya setelah jam kerja hari Sabtu atau hari Minggu atau di luar jam kerja misalnya jam 7 malam boleh dong karena jam kerja definisinya kan pagi sampai sore ada lah aturannya kan nah di luar itu anda boleh tapi kalau anda undang jam 2 siang jam 1 siang bicara yang bukan urusan TKI saya gak mau karena itu gak apa gak gak baik contohnya kalau sekarang kan enaknya aja menteri hari apa jam apa ngomong apa udah lah udah lah bar-bar lah dicontohin sama presidennya kan jadi kita teman-teman buruh dan pergerakan masyarakat sipli lainnya bangsa kita membutuhkan keseriusan kita semua dan kita yakin bahwa dengan keseriusan dengan kerja keras kesungguhan dan tidak egois dan mari sama-sama kita membangun kekuatan penekan yang lebih baik insya Allah perubahan-perubahan kebijakan itu akan terjadi dan tidak perlu lama insya Allah dalam waktu dekat dan 1 Mei 2024 ini semacam genderang lah lonceng bahwa kita memulai secara serius bersama-sama antara kelompok antar golongan ya lintas agama lintas generasi sama-sama ingin memperbaiki bangsa dan tidak berhenti di 1 Mei jadi di waktu-waktu seterusnya kita akan melakukan konsultasi terus untuk perubahan yang lebih Pancasilais ya lebih konstitusional kita akan meluruskan arah bangsa yang sangat barbarian ini ya menjadi bangsa yang lebih Pancasila artinya apa menjadikan perdaulat dan mandiri secara ekonomi berarti gerakan ini bukan hanya dilaksanakan di 1 Mei saja ya tapi seterusnya ini Mei di revolution itu dimulainya pemikiran-pemikiran mental revolusioner itu harus kita boleh kita gaungkan kita sanangkan setidak-tidaknya pada tanggal itu dan untuk seterusnya jadi bukan kita mengharap besok harus selesai revolusi itu kan panjang satu pemikiran bahkan orang menjadi penguasa pun harus tetap berpikiran revolusioner karena tidak otomatis orang jadi presiden jadi menteri jadi apa apa yang ada di dalam dirinya itu bisa manifest di lapangan karena itu saya mengharapkan besok-besok siapapun yang jadi pejabat jadi presiden pesan saya nih jadikanlah kekuasaan dan jabatan sebagai instrumen untuk melaksanakan idealisme bernegara idealisme kita bukan jabatan dan kekuasaan untuk kenikmatan hidup keluarga dan sebagainya jangan jadi kita itu instrumen untuk mengawal gagasan-gagasan keindonesian kebangsaan kerakyatan keumatan dan whatever you say itu dikawal oleh kekuasaan jadi itulah definisi kekuasaan buat saya supaya lebih bermakna karena itu saya katakan revolusi perubahan itu bukan harus serta-merta yang ada di luar tidak boleh jadi orang yang di dalam sangat revolusioner cara berpikir ketimbang orang yang di luar orang di luar nerima-nerima saja nerima-nerima saja tapi yang di dalam dia berpikir gue harus bikin gimana ya gue merubah supaya tanah bisa rakyat bisa mendapatkan tanah-tanah yang lebih produktif bagaimana ya supaya begini-begini macem-macem lah banyak hal itu bisa penguasaan bisa lebih revolusioner dari yang di luar jadi revolusi itu bisa lahir bukan cuma dari luar tapi juga dari dalam intinya kan perubahan perubahan berbangsa itu revolusi karena itu saya mudah-mudahan lah kalau dari Prabowo-Nya masih agak kita berharap agak ada harapan tapi saya gak tahu bagaimana dia mengkompromikan dengan yang lain-lain kita amati aja lah oke terima kasih Bung Juhur apa yang disampaikan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua agar kita bisa menemukan jalan kebenaran yang ada di depan mata sehingga kita tidak tersesat sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati